Intro Hai semuanya, baiklah channel youtube aku Nah di video kali ini aku mau haul Baju korean style atau dress ala oni-oni korea gitu Yang harganya tuh murah-murah Dan ini tuh bisa jadi ide bisnis Atau bisa jadi referensi Temen-temen yang lagi cari supplier baju Untuk dijual kembali Karena kan biasanya kita suka ragu kan Kalau misalkan udah nemu nih supplier yang harganya murah Tapi ragu sama kualitasnya Nah disini aku bakal haul sekaligus review Baju ala korea gitu Yang harganya murah-murah Ini semuanya tuh di bawah 100 ribu Rata-rata 60-70 ribuan Dan nanti kita liat bareng-bareng Apakah kualitasnya layak untuk dijual lagi atau enggak Dan khusus untuk video kali ini Aku niat banget Kayak dandan kayak ala korean style gitu Dari mulai peach makeup ala-ala korean Terus rambutnya juga digemes-gemesin gitu Kan biasanya oni-oni korea tuh rambutnya pada gemes Dan ini OOTD aku Ini juga bajunya kayak korean style banget ya Aku pake vest Terus dalemannya ini pake blouse yang banyak renda-rendanya Nah gimana guys ini OOTDnya udah korea look banget Apa belum? Eh ya gak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke baju yang pertama Oke produk yang pertama ini aku ada dress yang warnanya biru kotak-kotak yang ada rendanya gitu di depan Ini tuh desainnya bagus banget Karena dia kayak banyak aksen dan juga detail di bagian depannya Apalagi di bagian dadanya sini ya Dia tuh kayak ada aksen line gitu ke pinggir Terus di bagian depannya ini ada banyak renda-renda Dan di bagian tangannya juga Jadi ini tuh kayak di model balon Terus ada rendanya juga Nah untuk bahannya Ini bahannya stretchy banget Dan ini tuh bahannya lumayan tebel Cuman kalo misalkan kalian pake daleman yang warnanya kontras banget Atau ngejreng banget Itu pasti bakal ngerawang sih Tapi kalo misalkan pake daleman yang warnanya kayak beige, putih, itu enggak Nah yang aku punya ini ukurannya S Sepanjangnya sekitar 80 cm Sebenernya ini di aku terlalu kecil dan terlalu pendek Dan aku juga salah ngambil size kayaknya Jadi kemarin tuh aku liat di modelnya kan Terus aku mikir kayaknya kalo misalkan baju ini dipake fit badan itu bakal bagus Yaudah lah aku ambil ukuran yang S Biasanya kan pake yang M Terus pas dipake ternyata kekecilan dan kependekan Ya itu memang kesalahan aku Jadi kalo misalkan temen-temen mau beli di toko ini Mendingan kalian beli ukuran normal kalian aja Gak usah dinaikin atau diturunin gitu Jadi biar aman gitu ya Oke kita next ke baju yang kedua Nah untuk baju yang kedua ini masih mini dress Ini motifnya bunga-bunga Bahannya tuh kayak satin atau sutra gitu Jadi dia licin Untuk jahitannya ini rapih banget Terus cuttingannya juga rapih Gak ada benang-benang sisa Dan ini tuh di depannya full kancing hidup Baju ini tuh bahannya lumayan tebel Jadi dia gak nerawang Apalagi ini warnanya juga hitam Terus bahannya tuh kayak satin sutra gitu Licin Jadinya nyaman banget pas dipake Dan ini tuh ukurannya all size Dan untuk harganya juga ini masih dibilang murah Ini harganya cuma Rp69.000 aja guys Oke itu tadi baju yang kedua Dan sekarang kita next ke baju yang ketiga Nah baju yang ketiga ini tuh desainnya yang paling simple Dari semua baju yang aku feature di video kali ini Jadi yang ketiga ini tuh dia warnanya polos Warna hitam dan ini tuh kerahnya kayak kotak aja Dan di depannya tuh ada aksen Apa namanya? Kancing Ini sebenernya bukan cuma aksen sih Dia tuh kancing hidup sampai bawah Dan si kancingnya tuh dia warna coklat Dan ada kayak detail atau aksen marbelnya gitu Jadinya tuh kayak bikin Meskipun dia polos warna hitam Masih keliatan cantik dan elegan gitu Dan katanya baju ini tuh dia bisa dipake ke semua style Kayak kalian mau casual juga bisa Terus kalau misalkan kalian mau pake ini ke acara Atau ke tempat-tempat formal juga bisa Karena jadinya tuh bener-bener rapih banget Terus gak ada sisa-sisa benang yang keluar Dan itu bahannya katun Dan ini tuh katunnya yang kayak lumayan keras gitu Jadi katun tuh ada banyak ya Ini katun nih Tapi ini tuh tipe katun yang gampang kusut Dan itu lemas banget Terus nerawang juga Nah kalau yang ini tuh dia tipe katun yang kaku gitu guys Kayak baju-baju seragam gitu Tapi kalau misalkan aku salah Tolong kasih tau ya Karena aku juga Tidak begitu ngerti tentang perkainan Untuk panjangnya ini sama Dengan baju yang pertama yang warna biru Jadi dia panjangnya sekitar 80 cm Cuman ini aku ngambil yang ukurannya M Jadi dia tuh meskipun pendek Di badan akunya tuh Bagus gitu Kalau yang pertama itu kan kayak kekecilan Jadi kayak lebih naik Kalau yang ini tuh pas Nah baju yang terakhir ini tuh harganya 73 ribuan aja Ini juga masih kebilang murah Masih under 100 ribu Dan kualitasnya juga bagus banget Jadi gimana menurut temen-temen apakah baju yang aku feature di video kali ini tuh udah layak untuk dijual lagi Oke itu tadi haul dan reviewnya Jadi sekarang udah gak ragu lagi kan Sekarang udah ketemu produk yang murah Kualitasnya juga bagus Cuman ada satu lagi nih kendala Modal Yap biasanya kalau misalnya kita mau jualan atau berbisnis Itu biasanya kendala utamanya tuh ada di modal Tapi tenang aja Shopee punya solusinya buat temen-temen yang baru mau mulai berbisnis atau berjualan Nah Shopee tuh bakal kasih kalian modal 1 juta rupiah Dan bikin kalian jadi bos dari rumah Caranya juga gampang banget Cuman 3 langkah aja Sebelumnya kalian pastiin kalau kalian udah punya akun atau toko di Shopee Nah cara untuk mendapatkan modal 1 juta rupiah Yang pertama adalah tambahkan produk di toko temen-temen Terus yang kedua aktifasi gratis ongkir Dan yang ketiga adalah Klaim Shopee senilai 1 juta untuk mulai berjualan Oke itu tadi 3 langkah mendapatkan modal usaha senilai 1 juta rupiah Dan jadi bos dari rumah Gampang banget kan Jadi pastiin kalian bikin toko di Shopee sekarang juga Dan untuk linknya seperti biasa nanti aku bakal taruh di description box Jadi nanti abis ini kalian langsung ke description box Kalian klik dan langsung daftar Terus klaim vouchernya Terus jadi bos dari rumah deh Oke kayaknya segitu dulu aja video dari aku Jangan lupa klik like kalau misalnya kalian suka sama video ini Abis itu subscribe Dan nyalain juga notification bellnya Supaya nanti gak ketinggalan video-video baru aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax